memastikan pelaksanaan mudik lebaran Idul Fitri berjalan aman dan juga lancar. Kapolda Kepri Gubernur Ansar Ahmad bersama Forkopimda Kepri mendatangi sejumlah posko pengamanan mudik lebaran di wilayah Batam. Ada tiga posko yang langsung ditinjau oleh Kapolda bersama rombongan, termasuk posko mudik Pelabuhan Domestik Telaga Punggur dan Bandara Udara Hang Nadiem. Meninjau posko mudik rombongan Kapolda bersama Gubernur dan Danrem serta Kabinda ini menggunakan mobil secara beriring-iringan. Selain itu mereka sebagai bentuk perhatiannya juga langsung menyerahkan sejumlah bingkisan paket bantuan. Informasi selengkapnya Roma Uli Sianturi, wartawan Tribun Batam, tersambung bersama dengan kami dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda Saudara. Halo Roma silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan nilai di studio. Gubernur Kepri bersama Forkopimda melakukan tinjauan di berbagai posko mudik yang ada di kota Batam. Nah, ada tiga tinjauan. Yang pertama Bandara Hang Nadiem, yang kedua Pelabuhan Batam Center, dan yang ketiga di Pelabuhan Telaga Punggur, baik Roro maupun Ferry. Nah, di hari yang sama, di saat Gubernur Kepri melakukan kunjungan, kalau sehari sebelum ada kekurangan kapal tujuan Dabok Singkep Lingga, nah pada saat itu pihak Pelabuhan bisa mengatasinya dengan cara menambah satu trip lagi kapal yang tujuan ke Dabok Singkep. Nah, kunjungan jumlah pemudik mengalami lonjakan yang begitu drastis, sehingga pada saat itu nyaris calon penumpang tidak kebagian tiket. Nah, pada hari itu ada 400 penumpang yang berangkat ke tujuan Dabok Singkep. Sementara penumpang lainnya yang belum mendapatkan tiket akan diberangkatkan hari ini. Nah, selain itu di Pelabuhan Roro, sehari sebelum adanya kunjungan Gubernur Kepri dan Verkom Pinda ini, penumpang Roro melakukan komplain juga lantaran sudah membeli tiket namun tidak bisa berangkat. Hal ini lantaran Roro yang beroperasi hanya ke Daratan Sumatera, waktu itu hanya satu Roro saja lantaran satu Roro lagi sedang docking. Nah, dalam hal ini Gubernur Kepri juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk memastikan Roro tersebut bisa jalan kembali agar setiap calon pemudik bisa terlayani dengan baik. Begitu Rekan Nila, laporan langsung dari saya kembali ke Nila di studio. Romo Lisianturi, Wartawan Tribun Pata melaporkan, Saudara untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, juga telah terhimpun wawancara yang dilakukan Wartawan kami dengan Gubernur Kepri, Ansan Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Kita tadi meninggal beberapa tempat keberangkatan dan kedatangan, baik udara maupun laut. Tadi kita ke bandara, Ang Nadim, dan kita sudah mendapat penjelasan, memang terjadi peningkatan harus mudik, baik keberangkatan maupun kedatangan. Yang biasanya rata-rata hanya 10 ribu, satu dua hari ini sudah mulai meningkat menjadi 13 ribu. Tapi tadi, karena ada tambahan beberapa penerbangan ekstra flight, maka jumlah tambahan itu masih bisa diantisipasi. Dan sepanjang yang kita lihat tadi, ya berjalan melancar. Kita hanya minta memang pada saat-saat fixed time gitu ya, waktu-waktu tertentu banyak keberangkatan yang waktunya bersamaan, kadangkala itu bisa terjadi peningkatan, tapi tadi sudah mereka antisipasi dengan bagus dan berjalan lancar. Seperti pada pukul 7 pagi, pukul 2 siang, itu biasanya volume keberangkatan itu tinggi. Nah, kita juga meninjau posto di Batam Center. Kemarin sebelumnya, bersama Pak Minpum Perekonomian, kita juga sudah meninjau bersama Pak Medagri, bersama Porkom Pindah, ya Alhamdulillah di Batam Center, karena itu untuk PPLN, juga kegiatannya baik dan lancar ya. Sistemnya sudah tersistem dengan baik. Nah, saat ini kita berada di Punggur, jadi setelah kita cek di posto, kita tanya juga masih berjalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!